Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Ariana Rez Kitchen Di video kali ini aku mau bikin ide jualan lagi yang sangat jadi perhatian para pembeli Karena tampilannya yang sangat menarik dan cantik membuat customer pada penasaran sama rasanya Dan setelah tahu rasanya alhamdulillah pada suka dan ketagihan Karena rasanya memang enak banget super lembut dan empuk Dijamin kalian juga bakal ketagihan kalau mencobanya ya Mini cake ini sangat cocok untuk pemula karena cara bikinnya sangat mudah dan simpel Bahannya pun sangat ekonomis Jadi yang penasaran gimana cara bikinnya simak terus video ini hingga akhir Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya Yang pertama siapkan wadah masukkan 3 butir telur ukuran sedang Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam Satu sendok teh vanili cair teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk Dan 1 sendok teh emulsivir disini saya menggunakan SP Teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Selanjutnya semua bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap Dari yang terendah hingga paling tinggi Sampai mengembang putih, kental, licin, dan berjejak Selama kurang lebih 10 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing Oke ini dia adonannya sudah mengembang putih, kental, licin, dan berjejak Kemudian bisa matikan mixernya Selanjutnya masukkan 70 ml susu cair Disini saya menggunakan 1 saset SKM putih yang ditambah dengan air Jika teman-teman ingin menggunakan susu cair UHT full cream juga boleh Masukkan juga 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng Dan 1 sendok makan pasta mangga Lalu adonan ini kita akan mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah Ini kita mixer sampai tercampur rata Selama kurang lebih 1-2 menit saja ya Tidak perlu terlalu lama Oke setelah adonannya sudah tercampur rata seperti ini Lalu matikan mixernya Dan yang terakhir masukkan 150 gr atau 15 sendok makan tepung terigu protein sedang Ini saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang bergumpal Setelah selesai mixer kembali adonan ini menggunakan kecepatan paling rendah Kita mixer sebentar saja ya Asal tercampur rata ini kita mixer kurang lebih 10 detik saja sudah cukup Tidak perlu terlalu lama Oke ini sudah cukup lalu matikan mixernya Dan saya akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula Ini untuk memastikan bahan-bahan yang belum benar-benar tercampur rata Akan tercampur rata dengan sempurna Kita aduk pelan saja seperti ini Nah ini adonannya sudah benar-benar tercampur rata Selanjutnya kita sisihkan dulu Nah disini saya sudah menyiapkan loyang yang berukuran 24 x 24 cm dan tingginya 3 cm Di bagian bawah loyang sudah saya olesi menggunakan margarin dan saya lapisi dengan kertas roti Untuk bagian pinggirannya tidak saya oles sama sekali ya Sekarang bisa kita tuang semua adonan ke dalam loyang Setelah selesai hentak-hentakan kemudian ini siap kita kukus Sebelumnya disini saya sudah menyiapkan kukusan yang sudah panas dan mendidih airnya Kemudian masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan Ini akan kita kukus selama 25 menit dengan api sedang cenderung kecil Setelah 25 menit bisa dibuka Hasilnya cantik banget mengembang sempurna mulus sekali ya teman-teman Sekarang siap kita angkat dan keluarkan dari loyang Nah sebelum dikeluarkan dari loyang Kita bantu sisir pinggirannya menggunakan pisau seperti ini ya Supaya lebih mudah kita mengeluarkannya dari loyang Nah ini setelah keluar dari loyang kita lepas kertas rotinya Hasilnya cantik banget teman-teman mulus sekali Lembut dan empuk banget Sekarang ini akan kita tunggu dingin dulu ya sebelum kita potong-potong Oke teman-teman setelah bolunya sudah benar-benar dingin Sekarang saya akan memotongnya menjadi 25 bagian sama rata Yang pertama saya potong menjadi 5 bagian dulu seperti ini Dan setelah terbagi 5 kita potong kembali seperti ini ya Jadi nanti hasilnya 25 potong Nah setelah dipotong-potong ini aku kemas menggunakan plastik mica ukuran 5,5 cm Seperti ini teman-teman Cantik sekali ya Mikanya ini kalian bisa beli di toko plastik atau di toko bahan kue ya teman-teman Atau bisa juga beli secara online Ini kita kemas sampai selesai Nah setelah selesai kita kemas saatnya sekarang kita topping Di sini saya menopingnya menggunakan glas rasa mangga Kemudian kita lapisi dengan glas rasa coklat Setelah selesai kita beri slice almond Lalu beri slice strawberry di bagian tengahnya Seperti ini hasilnya teman-teman cantik sekali ya Dan lakukan cara yang sama sampai selesai Dan taraaa ini dia hasilnya Resep mini cake mango yang rasanya sangat enak Super lembut dan empuk Satu resep ini hasilnya jadi banyak banget Yaitu 25 cup atau 25 box seperti ini ya teman-teman Hasilnya bener-bener cantik-cantik banget Aku kasih lihat ke teman-teman semua Ini detailnya ya Sangat cocok untuk pemula Karena cara bikinnya sangat mudah Simple bahannya pun ekonomis ya Tapi bisa dijual dengan harga yang lumayan Karena nilai jualnya naik dari tampilannya ini ya Nah sekarang aku akan kasih lihat ke teman-teman semua Detail bolunya seperti ini Seratnya kelihatan halus banget loh teman-teman Nah ini kita lihat serat bagian dalamnya Super duper lembut banget dan empuk sekali Saya cobain dulu ya Bismillah Hmm Wow ini rasanya bener-bener enak banget teman-teman Super lembut Empuk gak bikin serat sama sekali Manisnya juga pas Mangganya juga kerasa banget Ditambah dengan glass rasa mangga Tambah rasanya ini enak banget ya Selamat mencoba Semoga bermanfaat Oke terima kasih banyak Untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini ya Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Adiós